Dalam rangka menyampaikan laporan sisa hasil usaha, jajaran pengurus dan manajer kooperasi Gugantera menggelar penyampaian laporan keuangan tahun anggaran 2019. RAT laporan tersebut dihadiri Zisma Yusri, Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Sumatera Barat, Firdaus Aziz, Ketua Kooperasi Gugantera, Muhar Leon, anggota DPRD Sumatera Barat. Dan informasi ini sekaligus makir perjumpaan kita dalam iNews Sumatera Barat. Saya Fita Rami beserta Sgenap, kerabak kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Rapat anggota tahunan merupakan agenda wajib setiap badan usaha kooperasi, karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggungjawaban pengurus kooperasi selama setahun kepada anggota kooperasi yang bersangkutan. Untuk tahun 2019 ini, kooperasi Konggotera menggelar RAP untuk menyampaikan pengembangan kegiatan kooperasi kepada para anggota yang saat ini berjumlah 306 orang. Untuk tahun 2020 ke depan, pengurus telah merencanakan rencana kerja seperti adanya kardirisasi penyempurnaan badan struktur organisasi dilengkapi dengan data foto penasehat pengurus, pengawas, dan pengelola susunan anggota kooperasi yang disempurnakan serta rencana kerja lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Sumbar, Zerman Yusril, menyampaikan kooperasi Konggotera ini berdiri pada tempat yang terdapat banyak pelaku UMKM di Kelurahan Batang Kabung Ganting. Oleh karena itu, ke depan diharapkan para pelaku UMKM tersebut, termasuk dalam binaan dari kooperasi Konggotera, tentunya setelah usahanya berkembang, para pelaku UMKM tersebut dapat menjadi anggota dari kooperasi dan mengembangkan kooperasi secara bersama-sama. Kooperasi kita, Kooperasi Kewantikus Kisatera ini berdiri tahun 2010. Anggota kita tercatat sekarang 306 orang. Sebenarnya kooperasi kita ini asalnya latar belakang dari Lumbung, Piti, Negeri. Karena Pakto kembangkan tahun 2009, lembaga keuangan yang ada hanya bank dan BPR, sehingga kita mencari badan hukum baru yang bisa membantu kita, membina kita untuk perekonomian khususnya Kota Tengah, Kota Tengah, Sumatera Barat. Akhirnya, masih kesepakatan pengurus pengawas, kita berbadan hukum kooperasi. Alhamdulillah, kita berbadan hukum baru. Senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Zirman Yusri anggota DPR RI Kota Padang, Mus Horleon, menyampaikan kooperasi Kongentera merupakan milik bersama. Antaranya pengurus manajer dan anggotanya, tentunya besar dan majunya sebuah kooperasi tergantung dan kebersamaan dan kekeluargaan antara pengurus dan anggotanya. Selain itu, untuk para pengurus dan anggota dalam menjalankan kooperasi tersebut, dapat amanah, sehingga kooperasi dapat perjalanan lancar dan kesejahteraan bersama. Kooperasi ini berada di walah petanggung ganteng, di mana UMKM juga banyak di sini. Jadi kita harapkan yang sosial mikro yang ada di sini nanti bisa termasuk menjadi pindahan dari kooperasi ini. Tentu kalau sudah dia meningkat, naik kelas jadi kecil, bisa jadi nekotanya. Jadi memang dengan cara kekeluargaan, kebersamaan dan saling menolong-menolong, yaitu adalah kita bisa meningkatkan ekonomi masyarakat ini. Pertama, kebantra atau kooperasi ini kan milik persamaan yang bersama-sama masyarakat, jadi anggota dan pengurus yang ada, tentu diharapkan bagaimana memang besar dan maju kooperasi ini tergantung dengan kebersamaan keluargaan dari situ. Yang kedua adalah, di sisi lain tentu sebagai pengurus, tentu kita berharap pengurus bisa amanah, dan juga seluruh anggota juga bisa amanah dan kalau mereka meninjam, sehingga proses siklus perjalanan kooperasi itu bisa berjalan dengan lancar dan dia bisa berkembang di rus setiap tahunnya. Dari Padang, Tim AIMUZ melaporkan.